Intro Baik ya maaf kita kembali lagi Ramadan di rumah Mama Dede Baik maaf bagaimana sih akibat dan dampaknya ketika orang itu melampiaskan amarahnya yang paling parah Sekarang begini, dalam rangka apa kita boleh marah Oh ada juga Kalau seandainya agama kita dihina Rasul kita, kitab kita dilecehkan orang, disitu kita wajib membela agama Wajib marah Wajib Tapi kalau mereka menyinggung kita, halah kecil Makanya kita ini wajib berlaku adil Dengan berlaku adil, insya Allah akan teredam kemarahan kita Kita tenang, stress kita jadi jauh Coba kita lihat diantaranya bagaimana berlaku adil Dalam Al-Ma'idahat 8 Ya ayuhalladzina amanu kunu kawwa minalillahi syuhada'i bilikisti Walai ajrimannakum sana'anu kawmin ala 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 ta'adilu i'dilu huwa akrabli taqwa wa taqallah innalaha hobirun bima ta'ammalun Al-Ma'idahat 8 Hei orang yang beriman Menegakkan keadilan, ini yang benar ini yang salah Gak bersebelah Iya Itu orang yang beriman Kemudian Allah berfirman Jangan sampai kebencian kamu pada suatu kaum berbuat kamu tidak adil Maaf, kita hidup kadang-kadang suka sama yang ini, gak suka sama yang ini Kalau kita menjadi saksi, jangan orang yang tidak suka lalu kita tekan Yang kita suka kita belain, itu salah kata Allah dalam ayat ini Tidak adil Tidak adil Karena keadilan mendekatkan kalian kepada ketakwaan Kembali kepada tadi kan Ali Imran 134 Jadi kalau kita benar-benar orang taqwa, tidak akan berlaku tidak adil Mana yang dimaksud adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya Kalau orang yang bisa meredam rasa almarah Dia berlaku adil Ketika dia marah, dia tidak akan merugikan dirinya Tidak akan merugikan orang lain Kalau dia meredam amarah Dia berbuat baik, tidak akan berlebihan Walaupun dia lagi senang-senang Itulah yang namanya adil Jadi adil buat diri kita Adil juga buat orang lain Makanya kata Allah Kalian harus berlaku adil Dalam menegakkan akidah Islam yang benar Hanya karena Allah Kadang-kadang dalam kita bergaul menyukai orang Tidak menyukai orang Walaupun kita suka, jangan belain-belain dia kalau dia salah Walaupun kita tidak suka, jangan nyalah-nyalahin dia Jangan ikut menghakimi Jangan ikut menghakimi Karena Allah menyaksikan apa yang kita usapkan Makanya Orang yang bisa meredam emosinya Meredam rasa amarahnya Dengan keimanan dan ketakwaan Dalam situasi, kondisi bagaimanapun Ngomongnya benar Sikapnya benar Kenapa omongan dan kelakwanya dikendalikan dengan keimanan Dikendalikan dengan ketakwaan Maka hidupnya tenang Tenang Enjoy Tidak ada resah gelisah Apalagi stres Orang yang benar-benar bisa melalikan hawa nafsunya Bisa mengalirkan amarahnya Maka dalam dia memandang segala sesuatu Dengan pandangan ketakwaan kepada Allah Dengan pandangan keimanan kepada Allah Tidak mengikuti hawa nafsunya Karena Kalau orang yang sudah bisa meredam hawa nafsunya Punten Insya Allah Segala kebaikan terdapat dalam dirinya Kalau orang yang marah Teriak-teriak Orang yang beredam hawa nafsu Ngomongnya lemah-lembut Perlahan-lahan Kalau orang yang marah Pasti koret, pelit Karena aku duit Gue yang nyari Kok ngapa nyari orang Ngasih orang Kalau orang yang bisa melalikan amarahnya Rezeki dari Allah Ini berbagi Memaafkan kesalahan orang Merendahkan dirinya dihadapan Allah Rendah hati dihadapan manusia Tidak sombong Kenapa sombong itu Gara-gara dia hawa nafsunya yang dipakai Gue gitu loh Sementara Orang yang meredam hawa nafsunya Orang yang meredam amarahnya Dia rendah hati Tidak ada kesombongan Dia tidak bangga diri Dia tahu kita sama-sama hambanya Allah Masya Allah Ya ayuhannas Ya ayuhannas Inna holaknakum Min zakari wa unsa Wajanakum su'umba Wa kubayi Dari ta'ropu Inna akrumakum Indalohi atwakum Kata Allah kita sama Asal dari laki-laki Dari perempuan Bersuku Berbangsa Bernegara Untuk saling kenal Mengenal Bukan untuk saling menyombongkan diri Orang yang sombong Orang yang melepas Amarahnya Kalau tidak dihargai oleh orang lain Dia marah Kalau orang lain Tidak menghormati dirinya Dia tidak suka Sebuah orang Pengen menyangjung dia Sehingga dia bangga Dengan keadaan dirinya Masya Allah Na'udzubillah Jadi Jangan sampai Kita melepas rasa marah Rasul Mengatakan Bagaimana meredamnya Yang pertama Dengan membaca ta'ud Rasul Dengan sahabat Lagi duduk Di sebelahnya Ada orang lagi Duduk Ribut berantem Matanya merah Urat lehernya Sudah ngegenteng Rasul bilang Saya tahu Bagaimana meredam Kemarahan mereka Membaca ta'ud A'udzubillah Ini yang dibaca Karena setan Menjadikan manusia marah Matanya merah Lehernya udah ngegenteng Uratnya Dengan ta'ud Setan pergi Yang kedua Dengan berwudhu Kenapa berwudhu Marah didorong oleh setan Setan dikiptakan oleh Allah Dari api Yang namanya api Hanya bisa padam Dengan air Kemudian Solat Dua rakaat Dengan solat muta Dua kali ketekuk Udah kita Empat kali ketekuk Ketika kita sujud Maka Emosi Marah Akan redah Walaupun masih ada Nah Sekarangnya udah rendah Melirikannya sudah mudah Bagaimana lagi Ganti posisi Kalau orang lagi Berdiri Marah Duduk Duduk Marah Tiduran Bagaimana lagi Dengan diam Kalau orang Yang Marah Uh Tereak Tereak Dilawan Kata Rasul Dengan diam Dengan diam Nggak ada orang Yang terluka Nggak ada orang Tersakiti Kita lihat Orang yang Marahnya Rocos Ngomong Yang tidak layak Dia omongi Yang tidak layak Dia teriak Semua di absen Anggota ragunan Di absen Kalau ada orang Rekam Diunjukin rekamannya Amat dia Nyesel apa kagak Nyesel Kok tega-tega Nyesel yang ngomong begitu Kok bisa saya berlaku begitu Maka dengan diam Rasul Menyatakan Maka Amarah Akan terkendali Insya Allah Ini diantara resep-resep Mengenalikan Amarah kita Hati kita tenang Stres jauh dari kita Karena Kalau kita Mengikuti Hawa nafsu kita Masya Allah Hati kita Resadar gelisah Stres akan datang Setiap saat Tekor Rugi Hidup kita Yuk Hindarkan kemarahan Biar hati kita tenang Stres pun jauh dari kita Maka hilang Semua stres Dalam diri kita Yang marah Kepada manusia Saja itu Tidak diperbolehkan Berdapatnya Juga buruk Dan mendosa Kadang-kadang Orang diberikan ujian Terus-penerus Dan tidak sabar Akhirnya malah marah Kepada Allah Heran Allah Tidak adil ya Kenapa dia Nggak pernah sholat Ke rezekinya banyak Saya rezekinya segini mulu Artinya dia bukan Orang beriman Apalagi orang bertakwa Na'udzubillahimidzalik Ya Allah Jangan kita Orang begitu Jangan sampai kita Termasuk salah satu orang Yang kebuti ya ma Nanti kita lanjutin lagi ya ma Semua yang ada Di studio nih Jamaah Pasti udah nggak sabar kan Mau nanya sama ma Tapi tahan dulu ya Kita akan Menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari jamaah Mengenai tema kita Yaitu tahan emosi Tahan amarah Hati tenang Stres pun hilang Jamaah Tahan dulu Jangan kemana-mana Setelah jeda kami akan kembali Tetap bersama kami Ramadhan di rumah Mama D Tahan amarah Tahan amarah Tahan amarah